Alhamdulillah kita bersyukur sekali keluarga besar Partai KD Sejahtera Sumatera Selatan menjadi pelaksana pertama dari Silaturahim Kebangsaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihadiri Porto Pimda dan pimpinan partai politik tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan melalui Silaturahim Kebangsaan ini tentu kita berharap secara garis besar ada dua hal itu dengan bekerjasama antar pimpinan-pimpinan pemerintahan dan partai politik di Sumatera Selatan ini mengatasi masalah-masalah seperti sekarang COVID sedang meningkat ini dengan kebersamaan tersebut mudah-mudahan ada usaha-usaha akan mengatasi dan segera usai tadi kita menyerahkan buku putih penanganan COVID-19 karya tim praksi PKS DPR RI kemudian melalui acara ini juga Silaturahim ini kita berharap semakin memperkokoh kerjasama untuk membangun Sumatera Selatan yang adil dan sejahtera kita kalau mau jujur bahagia sekali pagi ini di atas ekspektasi kita sebenarnya tadinya kita pikir dengan suasana-suasana yang formal saja tapi ini formal informal dan penukakan saya ucapkan terima kasih bahwa gagasan saya disambut untuk kita mengadakan silaturahmi non-parlemen nah ini bedanya jadi ini silaturahmi non-parlemen kenapa saya sebut karena isi parlemen adalah partai politik tapi ini isinya partai politik tidak di gedung Dewan apalagi kita nih yang datang dari masing-masing beda-beda suku beda, ada kalanya agama beda, ada kalanya kepentingan berbeda tapi kalau kita kenal insya Allah akan menjadi sebuah keagraban yang tentu sangat kita butuhkan sebagai modal membangun Sumatera Selatan itu yang paling fundamental apa yang berarti itu kita harapkan menjadi goalnya dalam silaturahmi saya memberi selamat menikmati